halo guys kembali lagi di channel saya kali ini ada setrika merk mas Vion jadi setrika ini tidak panas ketika disambungkan ke listrik lampunya nyala cuman enggak panas itu ya sudah di on kan juga tidak panas tetep jadi kita cari tahu penyebabnya apa yang menyebabkan setrika itu tidak panas guys ya guys kita bongkar ini setrika belum lama ya ada sekitar enam bulanan setengah tahun mau garansi ke tokonya enggak bisa karena udah lama dia terpaksa dibongkar cari tahu penyebabnya guys kita saya mengukur seperti itu ya digital meter digital tester kita ukur jalur-jalurnya ya nah ini sik-sik ringnya ya Yusrah Vios ini biasanya masih bagus ya lebih nyambung disini nyambung terus ini saklar otomatisnya masih otomatisnya kita pankan dulu ya nah ini dari ini nyambung ngepius terus ke kesaklar otomatisnya masih bagus ya kalau ini belum di on kan ya di on kan dulu ya ini dari ini nyambung ngepius terus ke saklar otomatisnya nyambung ini berarti perusahaan ada di elemennya ya harganya sekitar Rp30.000 lah kalau di toko kita tes dulu elemennya langsung pakai listrik ya jadi ngelewat perangkaian otomatis dulu tesnya langsung aja dari listrik ke elemen nah gini guys pasangnya ya kabel biru sama ping yang dipakai yang duning emang nggak usah dipakai juga nggak apa-apa itu tabel drone ini ya dari listrik nih ngambung ke elemen kalau ternyata masih nggak panas juga berarti elemennya yang rusak deh terlihat ya guys nah di nyambung ke listrik ya telah punya nyala ya kalau elemen yang bagus walaupun baru tiga menit dicolokkan langsung anget gitu ya kalau masih nggak ada panas-panasnya berarti elemennya yang bermasalah di elemennya harus diganti lagi-lagi harus diganti bener kan nggak dingin nggak ada panasnya sekali berarti udah deal yang rusak itu elemennya oke guys terima kasih nanti besok dilanjut lagi videonya video berikutnya elemennya harus beli dulu wassalam